Ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada teman-teman Jika teman-teman mau mendaftar beasiswa Turki Paling enggak teman-teman nanti harus menghadapi 4 problem Dan kalian harus kuat sampai akhir masa studi kalian di Turki Selamat datang di channel saya Ahmad Konya Dan kali ini aku mau perlihatin teman-teman semuanya Gimana keadaan di pusat kota Konya Dan sekarang ini jam 8 pagi dan cuacanya dingin sekali Sekarang sekitar minus 1 derajat celcius Dan nanti makin siang akan makin anget Ya maksimal kalau di musim dingin itu siangnya 3 atau 4 derajat celcius Dan pagi ini aku pakai penutup telinga sama sarung tangan Karena dingin sekali Coba lihat Itu keluar rasa teman-teman Oke di hari ini aku mau perlihatin teman-teman semua Gimana keadaan pusat kota Konya ya Oke lihat dari sini ya Dan kalau pagi memang belum terlalu banyak aktivitas sih Biasanya mulai aktivitas itu jam 9 atau jam 10 Di sini lihat ini ada sepeda Jadi teman-teman kalau mau jalan-jalan pakai sepeda bisa nyewa di sini Bisa pakai orange card mungkin atau pakai password Dan ini adalah pusat kotanya Konya Yaitu Zaferma Nah dan uniknya teman-teman Kalau di Konya itu hampir di setiap pusat kota Atau tempat-tempat yang tempat-tempat wisata gitu Di tengah-tengahnya ada kayak ini apa namanya Taman Dan ada kafenya Dan kafenya ini kafenya milik pemerintah teman-teman Dan ini bagus sekali Untuk pemasukan uang pemerintah Kalau pemerintah Indonesia mau niru konsep seperti ini Itu bagus banget Dan juga bisa mendapat pemasukan lebih untuk uang negara teman-teman Ini bagus banget Dan rame nanti biasanya mulai jam 10 pagi sampai malam itu rame terus di sini Dingin banget Jadi di sini lumayan rame Kalau dibandingkan sama tempatku yang di asrama itu Tempatnya ya karena di pojok kota Jadi ya nggak terlalu rame teman-teman Dan lihat di sana Ini toko-toko belum ada yang buka Ada 1, 2 Karena memang biasanya jadwalnya pagi mungkin sepagi jam 8 pagi Ini dingin banget Dan nih biasanya aku kalau pulang dari Tomer atau belajar bahasa Kalau bahasa Inggris kan ada Tufel Kalau bahasa Turki itu ada Tomer Nah biasanya aku belajar di sini Belanja di sini nih Nah di sini doner namanya Doner itu semacam kebab gitu lah Oke Wuhh dingin banget Dan Di sini rame banget teman-teman Kalau udah jam 10 Di sini pusat perbelanjaan semuanya Dan Kalau misalnya kita mau ke Universitas Seljuk University Atau ke Najmetin University Kita pakai ini Otobus di sini Ini pakai otobus Kalau ke universitasku atau fakultasku kita pakai otobus nomor 4 Oke Kita langsung ya Ke sana Nah di sini Ini juga pusat perbelanjaan semuanya Di sini coffee-coffee Dan kalau kita masuk ke sana Di situ ada gang lagi ke dalam Itu ada pusat kayak elektronik gitu Kita nyebrang Dan sekarang Udah masuk musim dingin Semua pohon-pohon udah gak ada Daunnya Oke kita Kesana ya Nggak Nyebrangnya Kita nunggu mobil Oke sip Nah di situ itu mahasiswa semua rata-rata Dan mereka pergi ke Universitas mereka masing-masing Nah ini ke Daerah tempat aku belajar Tomer Jadi kita masuk gang ini Dan semuanya masih tutup Kita lihat ya Cuma orang pakai jagat tebal cuma Karena udah Wuhh dingin banget Ini tangan kiriku udah membeku nih Nah di sini Toko-toko Khusus yang bagian ini Tokonya pagi banget bukanya Karena emang biasa tempat untuk ngopi anak-anak Gak pagi Nah di sini bisanya rame Karena kayaknya baru buka banget Jadi belum ada yang beli Jadi dalamnya udah ada orang Tuh ini Ini dingin banget sih Keluar tuh Keluar banget Keluar asapnya Jadi kalau temen-temen Pergi ke Konya Atau ke Turgi sekarang Itu nggak perlu bawa rokok Karena napas aja udah keluar asap gitu Jadi Apa namanya Rasanya udah ngerokok Mantap Nah dan ini disebelah kiri saya itu Ini ada masjid Jadi kalau habis Tomer Biasanya kan jam 1 jam 2 ya Dan itu tuh udah masuk Selat zuhur Aku selat di sini Selat masjid apa namanya Lupa Nah ini adalah Jalan Menuju Tomer Nah di sini juga Tempatnya nyaman banget Untuk berjalan kaki Pokoknya Di sini udah Nggak asfal lagi ya Jalannya udah Kayak di Apa ini namanya Ah lupa gue namanya Apa ini Oke Dan ini Toko-toko biasa Toko Toko Aksesoris Nah di sini ada Toko Apa Pena Buku Kalau misalnya Perlu cepet Penting Pergegas ini Dan harganya juga Nggak terlalu beda sih Dari Indonesia Ini Tempat parkir mobil Dan Di sini teman-teman Kalau kita Masuk lagi Ke sebelah sana Bilok kiri Di sana itu Rata-rata Isinya pemukiman Orang-orang Pengungsi OS Seperti yang aku bilang Sebelumnya OS itu Ya Ini kita temannya Dan Memang Negara Turki itu Sangat welcome Banget dengan Orang-orang Yang Sedang Dalam konflik Negaranya Luar biasa Nah ini Salah satu Fakultas Necmedia Narbakan Itu Fakultas apa itu Gizal Sanatlar Fakultas sih Nanti Kasih di keterangan Ya seperti ini Habis ini kita masuk Ke Ruangan tomir Tanya ke apa Tiap pagi Dari Senin Sampai Jumat Aku ke sini terus Dan tempat tomirku Itu ada di lantai 2 Nah Kalau udah masuk sini Kan udah pake heater Udah anget Jadi Gak apa-apa Dibuka Penutup Telinga Sama LB pennya Gak apa-apa Dan Aku dapat Ruang kelas Nomor 3 Yang ini Gunaiden Halo Dan disini tuh Setiap kelas Itu punya heater Dan nanti Habis ini Ulang Aku tunjukin Juga Gimana Pemugiman Di sekitar Pasal Maku Oke Aku mau belajar Dulu Berajar tomir Ulang Kita rekam lagi Sampai Jumat Jadi dalam kelas itu Hojanya gak mau direkam Jadi Kita rekamnya setelah Pelajaran Dan ini teman-teman aku Dari negara lain Yang lain udah pada pulang And Her name is What is your name? What is my song? And you? And I didn't say it Nah jadi Banyak teman-temanku disini Yang beda-beda Negaranya Dan Ya kayak ginilah Suasananya Kosong udah pada pulang Oke Halo teman-teman semuanya Dan Sekarang aku udah pulang Dari Tomer Dari belajar tadi Udah pake Tremway juga Dan Bentar lagi udah sampai Di Yur Atau di Aslamas Aku mau kasih tau Beberapa hal Kepada teman-teman semua Jadi Aku tinggal di Konya Konya itu Salah satu kota Atau provinsi Yang paling gede Di Turki Besar Luasnya itu Sampai 40 ribu Kilometer Persegi Dan Konya Itu tempatnya Di tengah-tengah Anatolia Jadi Turki itu Kita bisa sebut Dengan daerah Anatolia Anatolia Itu Kayak Sisi Ujung Asia Jadi Turki itu Sisi ujung Asia Dan Konya Adalah Di bagian Tengah Anatolia Dan Dikurannya Juga Kotanya Besar Tapi Penduduknya Kecil Teman-teman Sedikit Penduduknya Cuman Sekitar 2 juta Orang Sementara Kayak Istanbul Itu Daerahnya Enggak Besar Tapi Penduduknya 10 juta Orang Dan Itu Beda Banget Ya Oh ya Dan Sekarang Ini Suhunya Sekitar 3 derajat Celcius Atau 2 derajat Celcius Makin Malam Makin Dingin Dan Ya Aku Masih Pakai Ini Pakai Serot Tangan Wajib Pakai Ini Masih Dipakai Dan Oh ya Aku Mau Bicarain Masalah Sekitar Asram Aku Ya Jadi Asram Aku Di Konya Itu Sebelah Sana Selatan Itu Asram Aku Dan Aku Mau Kesana Jadi Di Sekitar Asrama Itu Juga Ada Pemukiman Warga Disini Pemukimannya Bukan Rumah Satu Orang Satu Rumah Satu Keluarga Satu Rumah Tapi Satu Gedung Besar Apartemen Dan Itu Kayak Kita Nyewa Pertahun Pertahun Atau Per Per 6 Bulan Sekali Kita Bayar Gitu Kan Ini Disini Gak Ada Rumah Kalau Misalnya Ada Rumah Disini Itu Pun Rumah Rumah Mewah Nah Rumah Pejabat Ini Contohnya Di Belakangku Ini Ini Apartemen Apartemen Disini Jadi Orang Orang Yang Tinggal Di Konya Rata Rata Itu Tinggal Di Apartemen Dan Seperti Yang Aku Sebutin Tadi Konya Itu Kotanya Luas Banget Tapi Penduduknya Sedikit Jadi Kelihatannya Sepi Yang Rame Cuman Di Pusat Kota Kayak Zafer Aladin Ya Bagian Bagian Itu Aja Yang Rame Orangnya Dingin Banget Ini Beku Beku Mulut Susah Satu Lagi Salah Satu Keunikan Kotak Konya Mungkin Di Kota Kota Lain Juga Hampir Di Setiap Tempat Itu Ada Park Apa Ya Park Park Itu Seagal Lupa Ada Park Dan Rata Rata Itu Bagus Banget Karena Itu Ruang Publik Dan Banyak Banget Dikonya Tersebar Di Mana Mana Hampir Setiap Tempat Setiap Mahal Jalan Itu Ada Park Oke Gingin Banget Ada Satu Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Pada Teman Teman Jika Teman Teman Mau Mendaftar Biasiswa Turki Paling Enggak Teman Teman Nanti Harus Menghadapi Empat Problem Dan Kalian Harus Kuat Sampai Akhir Masa Studi Kalian Di Turki Problem Yang Pertama Yaitu Bahasa Dan Aku Mempelajari Bahasa Turki Itu Saya Rasa Susah Susah Sulit Bukan Susah Susah Mudah Susah Susah Sulit Karena Gramatika Bahasa Turki Sangat Berbeda Dengan Bahasa Arab Apalagi Bahasa Inggris Dan Itu Tantangan Yang Paling Berat Bahasa Yang Kedua Sosial Karena Orang Indonesia Sama Orang Turki Itu Beda Banget Nanti Setelah Kalian Datang Kesini Pasti Akan Merasakan Kultur Shock Gimana Tradisi Mereka Gimana Kebiasaan Mereka Itu Sangat Berbeda Banget Dengan Orang Yang Ada Di Indonesia Itu Problem Yang Kedua Bukan Problem Ya Tantangan Lebih Ketantangan Kalian Nanti Kalau Sudah Sampai Di Turki Yang Ketiga Tantangan Yang Harus Kalian Hadapi Yaitu Makanan Teman Teman Harus Tahu Disini Makanannya Itu Rata Rata Itu Kayak Gak Ada Rasanya Atau Hambar Dan Itu Menurut Saya Juga Problem Karena Ya Kita Biasa Dengan Makanan Yang Banyak Bumbunya Makanan Yang Banyak Cabainya Disini Itu Kayak Gak Ada Bumbunya Cabainya Juga Gak Ada Yang Pedas Dan Itu Tantangan Tersendiri Juga Bagi Kita Yang Belajar Disini Dan Yang Terakhir Tantangan Yang Teman Teman Harus Hadapi Yaitu Musim Musim Disini Emang Orang Menyak Bilang Indah Ya Ingin Merasakan Empat Musim Dalam Satu Tahun Dan Saya Baru Merasakan Dua Musim Disini Di Turki Itu Musim Panas Dan Musim Dingin Dan Ini Baru Masuk Musim Dingin Dan Hawanya Atau Suhunya Baru Minus Dua Paling Tinggi Kemarin Aku Rasakan Dan Itu Super Super Dingin Menurutku Apalagi Nanti Kalau Sudah Masuk Ke Penghujung Musim Dingin Atau Puncak Musim Dingin Yang Bisa Sampai Minus 20 Itu Juga Harus Kita Hadapi Dan Itu Juga Berat Menurut Saya Nanti Jadi Teman Teman Yang Mau Belajar Di Turki Empat Itu Juga Problem Atau Tantangan Yang Teman Teman Harus Hadapi Oke Dan Itu Di belakang Saya Yurt Yurt aku Ada Yurt saya Disini Yurt aku Dan Satu Lagi Teman Teman Setelah Aku Lihat-lihat Di Sosial Media Universitas Di Turki Sosial Medianya Itu Tidak Aktif Kayak Instagram Twitter Jadi Aku Lihat Di Universitas Yang Nezimetin Erbakan Universitas Baru Mulai Aktif Tahun 2019 Baru Aktif Tahun 2019 Dan Jika Teman-teman Yang Suka Ikut Olimpiade Suka Ikut Lomba Nulis Atau Lomba Lomba Debat Dan Sebagainya Itu Informasinya Teman-teman Harus Kayak Punya Relasi Kayak Punya Grup Yang Membahas Tentang Lomba Atau Teman-teman Harus Bisa Menggali Informasi Itu Di Website Dan Mungkin Harus Punya Link Dengan Orang-orang Yang Menyelenggarakan Lomba Dan Itu Juga Tantangan Tersendiri Karena Media Sosial Universitas Di Turki Itu Belum Terlalu Hidup Lari-lari Nah Aduh Kering Udaranya Kering Banget Udaranya Kering Banget Teman-teman Udah Dingin Udah Dingin Kering Lagi Aku Udah Sampai Di Aku Di Sebelah Sana Di Tuyur Nah Seperti Itulah Kehidupan Disini Apa Lagi ya Mungkin Itu Aja Jika Jika teman-teman Punya Request Atau Mau Tanya Seputar Turki Masyarakatnya Universitasnya Pendidikannya Atau Orang-orangnya Sistemnya Dan sebagainya Jika teman-teman Punya Pertanyaan Silahkan Isi Di kolom Komentar Nanti Aku Jawab Setahu Aku Kalau misalnya Aku gak Tahu Nanti Aku Tanya Sama Anak PPI Yang Lebih Tahu Dan Lebih Lama Tinggal Terima kasih Yang Udah Mau Nonton Video Ini Jika Teman-teman Punya Request Silahkan Isi Di Komentar Semoga Menghibur Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Semuanya Dan Semangat Yang Mau Daftar Biasiswa Ketemu Di Turki Teman-teman Teman-teman